Intro Pengalaman menegangkan dialami komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah saat menaiki pesawat Lion Air JT-992 Pasalnya, pesawat Roto Makassar kendara itu sempat gagal mendarat di Bandara Halu Oleo, Sulawesi Tenggara Melalui akun Twitternya, Anis menceritakan detik-detik pesawat gagal mendarat pada Kamis 18 Mei Seharusnya, pesawat dijadwalkan mendarat di Bandara Halu Oleo pada pukul 13 waktu Indonesia Tenggara Namun, saat tidak mencapai landasan, pesawat tiba-tiba naik kembali Anis mengatakan, dari penuturan awal pesawat, terjadi tekanan angin di bagian ekor yang melebihi batas maksimal Kondisi semacam itu dianggap berbahaya untuk melakukan mendaratan Selanjutnya, pesawat Lion Air Roto Makassar kendara itu pun kembali mengudara Setelah berputar sekitar 20 menit, pesawat akhirnya bisa mendarat dengan selamat Terkait peristiwa ini, pihak Lion Air memberikan penjelasan Dalam keterangan tertulisnya, Lion Air menyebut cuaca dikendari saat itu tidak mendukung untuk melakukan pendaratan Sehingga, pilot mengambil keputusan untuk mengudara kembali sampai kondisinya aman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!